Selamat siang pemirsa, puluhan pelajar Indonesia di Jepang sudah kembali pulang ke rumah masing-masing dari pengungsian akibat keempat besar Magnitudo 7,6 di Ishikawa pada Senin kemarin. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PPI Prima Gandhi pada masa pagi kepada Tribunews. Dia menyebutkan dari Wakil PPI Korda Ishikawa, sebanyak 9 mahasiswa di tempat pengungsian Isurogi Toyama juga telah kembali. Lalu ada 10 hingga 12 mahasiswa di SD Morinosato Kanazawa juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Demikian pula dari PPI Korda Gifu, sebanyak 6 orang mahasiswa yang sebelumnya mengungsi ke lokasi Toyama telah kembali ke kediamannya. Prima mengatakan puluhan mahasiswa Indonesia tersebut kini dalam keadaan sehat. Diberitakan sedikitnya ada 50 rumah terbakar dan retak akibat gempa Magnitudo 7,6 yang melanda Jepang pada Senin kemarin. Empat orang berusia 50 tahunan meninggal dunia di Ishikawa. Transportasi sempat terhenti. Puluhan penerbangan ke Ishikawa, Nigata, juga Toyama dibatalkan pada Senin kemarin akibat gempa. Sementara itu, hari ini puluhan pasukan bela diri Jepang atau SDF juga telah dikerahkan ke lokasi gempa untuk membantu masyarakat setempat. Listrik di 32 ribu rumah tangga sempat mati total. Bahkan jaringan telepon, juga internet sempat terganggu. Akibat gempa besar terjadi gelombang tsunami di beberapa wilayah, namun Badan Meteorologi Jepang menyatakan peringatan tsunami kembali diperdengarkan lagi sejak 2011. Peringatan tsunami ini berlaku di Semenanjung Prefektur di Ishiwara. Namun pada selasa waktu setempat, otoritas Jepang telah mencabut semua peringatan dan imbawan tsunami yang diberlakukan setelah gempa dasyat berkekuatan 7,6 skala Richter pada Senin kemarin saat mengguncang Jepang. Gempa dasyat yang mengguncang Jepang pada Senin kemarin tak hanya membuat listrik padam, tetapi juga menimbulkan kerusakan yang cukup serius. Gempa Magnitudo 7,6 menerjang Jepang di susul tsunami dengan ketinggian 40 cm hingga 1,2 m di beberapa tempat. Berdasarkan foto-foto yang dirilis oleh AFP, kerusakan bangunan yang diakibatkan gempa bumi terjadi di kota Wajimang, Prefektur Isikawa. Terlihat rumah warga yang rusak sebagian, bahkan hampir robo. Kemudian yang menjadi sorotan adalah jalanan yang retak-retak akibat diguncang gempa. Sejumlah jalan ditutup karena rawan retak atau bahkan longsor. Di Wajimang termasuk salah satu wilayah yang dilaporkan banyak mengalami kerusakan. Warga Wajimang juga terlihat berdiri di pinggir jalan yang retak dan ambla sebagian. Otoritas setempat pada hari Senin langsung mengimbau para warganya untuk mengungsi ke tempat lebih tinggi karena ada peringatan tsunami. Sementara itu di kota Kanazawa, Prefektur Isikawa juga dilaporkan kerusakan bangunan dan jalan. Beberapa bangunan di pinggir jalan bahkan robo. Situasi beberapa daerah yang terkena dampak tampak porak-poranda. Seperti dilansir dari Reuters, lebih dari 36.000 rumah tangga kehilangan aliran listrik di Prefektur Isikawa dan Toyama. Layanan kereta cepat ke Isikawa juga ditanggungkan sementara, baik Shinkansen ataupun kereta ekspres. Saat ini juga telah dilakukan pengecekan dan rencananya kereta dioperasikan kembali pada selasa siang hari ini. Gangguan juga terjadi pada layanan telepon dan internet di Isikawa dan Nikata ketika gempa terjadi pada hari Senin lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terbaru pemirsa hingga hari Selasa 2 Januari 2024 pagi, Jepang masih dikuncang beberapa gempa susulan berskala kecil setelah getaran dasyat Magnitudo 7,6 pada Senin kemarin. Namun tercatat pada pukul 8.17 pagi waktu setempat terjadi gempa susulan Magnitudo 5,6 di Prefektur Isikawa Leguinoto. Dilansir dari NHK News, pada pukul 9.04 terjadi guncangan sebesar 7, maksud kami 3,7 skala Richter disusul 4,1 skala Richter 1 menit kemudian. Terbaru juga tercatat gempa susulan melanda wilayah yang sama pada pukul 9.16 waktu setempat berkekuatan Magnitudo 3,7. Pemerintah Jepang menyatakan tidak ada kelainan ataupun kerusakan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Isikawa. Wilayah itu sendiri telah dihantam tsunami, usai gempa terjadi pada hari Senin kemarin. Otoritas Regulasi Nuklir mengatakan tidak ada penyimpangan yang ditemukan di pembangkit listrik tenaga nuklir di sepanjang Laut Jepang. Termasuk lima reaktor aktif di pembangkit listrik Ohi dan Takahama milik Kansai Electric Power di Prefektur Fukui. Dilansir dari Reuters, pembangkit listrik Shikang milik Hokuriku Electric yang paling dekat dengan pusat gempa telah menghentikan dua reaktornya sebelum gempa terjadi pada Senin kemarin untuk pemeriksaan rutin dan tidak ada dampak apapun dari gempa tersebut. Gempa dengan kekuatan awal 7,6 skala Richter memicu gelombang setinggi 1 meter di sepanjang pantai barat Jepang dan negara tetangga, yaitu Korea Selatan. Badan meteorologi Jepang awalnya mengeluarkan peringatan tsunami besar yang pertama kalinya sejak gempa bumi pada 2018-2011 untuk Prefektur Isikawa. Kemudian diturunkan peringkatnya dan akhirnya dipotong hanya menjadi imbauan. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa tersebut merupakan yang terkuat di kawasan ini dalam lebih dari 4 dekade. Rumah-rumah hancur, kebakaran terjadi, dan personel militer dikerahkan untuk membantu operasi penyelamatan pada Senin kemarin. Rekaman media lokal dari Prefektur tersebut menunjukkan sebuah bangunan runtuh akibat kepulan debu di kota Suzhou dan retakan besar terjadi di jalan di Wajima, tempat para orang tua yang tampak panik sedang menggendong anak-anak mereka. Seorang saksi mata mengunggah kejadian tersebut di platform media sosial X. Dia mengunggah rekaman Kuil Agung, yaitu Kuil Agung Keta di dekat pantai di Hakui yang bergoyang akibat gempa dan juga terlihat kerumunan orang pengunjung yang tampak panik untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan ada pula yang terjatuh ketika gempa terjadi pada hari Senin kemarin. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.